Intro Assalamualaikum teman teman Apa kabar kalian hari ini Semoga tetap sehat dan semangat terus menjalankan aktivitasnya Jadi hari ini Kita mau masak nasi liwat Isi ayam Ini eksperimen kita aja lah Mungkin di daerah lain ada yang punya nama sendiri Tulis aja di kolom komentar Tapi hari ini kita cuma berdua Eri sama Mang Ihin Sama bapak Ada kegiatan lain yang gak bisa ditinggalin Jadi kalau kalian penasaran Yuk langsung ikutin kegiatan selanjutnya Sekarang kita mau masak nasi liwat Isi ayam Ini versi kita aja lah Jadi Sekarang kita persiapkan bumbu-bumbunya Alat-alat yang mau dimasaknya Ini liwat udah biasa beras Cuman ini ayam Kau utamanya Beras sama ayam Lalu nanti ini ada santan Buat nanti Apa Liwat Liwat Pakai sikit daun jeruk Biar aromanya wangi liwatnya Jadi kalau ini buat ayamnya dimasak dulu Sebelum dimasukkan ke liwat Kalau istilah orang sunan diungkep dulu lah Ini bumbu ungkebannya ya Bumbu ungkebannya ini ada Bawang merah Bawang putih Serai nanti digeprek Lengkuas digeprek Ini salam Ada merica sama ketumbar Itu aja bumbunya Sekarang kita dihaluskan bumbunya Oh ini yang biasa Garam Kelewat gak ke Absen Kita mempersiapkan ini Kita gula Apa Kulak dulu ininya Ketumbarnya sama itu Sama merica Ketumbarnya banyak gak? Sikit gak? Itu aja mericanya Kalau mau nyakin Mericanya? Biar pedes Kawet pedesnya Kawet pedesnya Hangat ke badan itu Jadi hitung pak Ini cukup gak segini nih? Cukup ya Ada 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 Itu kebanyakan Kasih garam Ulek dulu ini Yang keras-keras dulu Ini udah lembut Bumbunya Yang udah digulek Kita geprek Serai sama Lengkuasnya Sampai jumpa Aduh Sip Kekerasan Terlalu keras nih Udah lah ya Udah Kita langsung Kukus aja Eh kukus ya apa Diungkep ya Kita unggap Kita unggap Langsung Sekarang kita Masukkan ininya Periwuknya Didihkan Diungkep langsung Darat dulu Data ya Udah cukup Kita masukkan Bumbunya dulu Salam Lengkuas Apa? Serai sama Lengkuas Baru yang ditumbuk Baru yang ditumbuk Baru yang ditumbuk Baru masukkan ininya Diaduk dulu ya Biar itu Nggak warna Oh kunyitnya apa? Nggak ada pak Oh iya Harusnya pakai Ini Nggak apa-apalah Gepantesan Nggak warna kuning Kita masukkan ini Baru ditutup Cukupan Wah cukup Mana tutupnya Tutupnya mana? Terpaksa ini Harus pakai Oh ini Jadi serba guna Akhirnya ini Tepatnya Serba nggak siap Aduh Buru-buru tadi sih Mama nggak ada Susah juga Ini kayaknya Udah mateng nih Tapi ini harus Diangkat dulu kayaknya Tutupnya Nggak bisa ngangkat itu Buka dulu Baru bisa dinaikkan Kita angkat Ini udah mateng Empuk belum kira-kira Empuk Udah mateng Sekarang masak nasi Lagi Sekarang masak Kalunya Kalunya Baru sekarang Kita ngeliwat Berhasil masukkan Ini Air kaldunya Di Pakai Buat liwat Buat agak Benari Nanti Nanti Berutama santan Nah kita Sekarang masukkan Satelnya Dicampurkan Sekarang kita Sekarang kita tengkekan Lagi Kita ngeliwat Udah Sudah Udah ada Tutup Tutup Tepat Lagi Aduh Darurat Kita tengoknya Udah Airnya udah Kering Belum Oh udah gede kita masukkan bawang sama daun jeruknya biar wangi nanti kita campurkan lembek ya lembek kayaknya kalau pakai ini pakai santan ikannya sekarang baru ikannya dimasukkan ini tenggelamkan miringan Pak di miring ke susu suruh jongkok karena yang ringan miring-miring biar masuk semua enggak tersebut sebelah paling tutup bisa kan bisa bisa ditutup tuh dari samping-sampingnya dikelayamin gitu coba tekan lagi tekan lagi dah olah pasti nasinya banyak tahu nggak habis dicampur dua tutup-tutupnya lupa jadi kita alternatifnya pakai daun biar nggak keluar uapnya takut nggak mateng ini sup aman milu liwatnya matang kita biasa 5 goang manis-manis perangsa udah lengkap semakan eh udah udah lembut ya kayaknya nyari dan pisang lagi Pak jadi doang pisang yang lebar ya nggak bisa lebar-lebar kali Pak ini cukup enggak untuk berdua kok ini cukup cukup itu juga bersih enggak coba Tunggu ini bersih enggak bersih ya bersih cukup untuk berdua aja ini mah ya ini kita tengok ini udah mati belum wanginya Oh ini nggak bisa nih harus pakai ini nih panas nih oh wangnya udah kemana-mana ini waduh Aduh aduh harum nih gara-gara kunyit nih kalau ada kunyit waduh agak kuning nih mantap sedap udah mateng kita angkat turunkan nah air cepat dingin sebarkan dulu sebarkan diangkat dulu nih baka kakinya baka kakinya nanti pada lepas waduh waduh mantap kokong sok diabadikan memang terlalu apa lembek lembek ya ya kebanyakan air emang santan agak lembek gitu Pak dia enggak ya enggak apa ya enggak ngebrudul apa sih namanya mantap wanginya ya Allah ini kau dikasihkan pedang mantap nih habis nggak segitu berdua disitu dulu aja takut iya nggak habiskan saya waduh langsung aja ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim itu air bubuk itu nanti ya nanti haus jadi kayak bikin video pertama-tama ini tuh berdua ya keadanya itu kan aduh harus bikin video harus empuknya sampai copot-copot tulang kepadanya sayo aduh aromanya bismillahirrohmanirrohim sedap ini ayamnya ayam muda nih udah mulai nakal di rumah jadi dimanfaatkan aja dimanfaatkan aja kalau udah pada beranak lagi udah pada bertelur lagi lupa gak bawa lalap jadi terpaksa daging dipakai lalap tutup kastro lupa lalap lupa jadi enak juga di atap semak, semak, semak goang sambilnya hmm awet ya panasnya ya awet empuk gini gak susah makannya juga lagi pas emang kalau ayam kampung ukuran segini nih kurang satu krilo terlalu tua juga kurang enak kalau ini kurang satu krilo lantaran ini ayam kecil bukan ayam yang turun Bangkok 5 ayam lek lek nikmat sayang dalamnya Pak Tulang apa namanya sum-sum 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 selamat menikmati kurang ini ya terlalu biaya terlalu banyak air kayaknya tadi sampai karena efek santan juga waduh ya temen-temen nih dagingnya mana fokusnya terlari awet panas kalau nasi lembek ini aturan cakaran air tadi itu cakaran buat 1 kilo ini setengah kilo biasanya 1 kilo karena makannya bertiga temen-temen sekarang jadi dikurangin berasnya akhirnya gak dikurangin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak ya pak gak pelakingur sehat ya memang sudah masa kalau di sini biar sehat langsung telan-telan saja cocok buat teman-teman yang udah enggak giginya nih panas awet panas kulitnya teman-teman kalah KFC juga maka kulitnya maka ecek makanya kemulia makanya ada yang menangkap buku Happy Party lainnya ini teman-teman pemikiran makanya makanya terima kasih menambah bantatnya habis ini ayah habis em kecil kita yang lapar apa ayam yang kecil ayam yang kecil kenyang juga kenyang saya lembek ini ya tapi enggak lama lagi lapar lagi nah masih sanggup pak masih sanggup kenyang tetung silapan perut sudah penuh kenapa itu tungir disini kan mamalah makan tungirnya ini dah hari sisi-sisi nak tuani etanam gurih pada mata nak hai 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 banyak lihat lagi pada Pak bisa dipaksakan kalau makan itu habisnya Hai semaksakan penyiapkan kerjaan masih memenuhi Alhamdulillah nih kalau bertiga biasanya di tempatan semua ya Iya oke teman-teman kalau kalian suka jangan lupa di like share dan di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sonor service la parede ya e ya ya Sub indo by broth3rmax